Yang mengakibatkan, mobil yang tertabrak kereta api barang itu terpental hingga 40 meter. Kepilan debu pekat pun mengelilingi di lokasi kejadian tersebut, yang tepatnya berada di hamparan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan gue di Disney Official. Oke guys, apa kabarnya buat kalian hari ini? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video gue. Nah, di video kali ini, gue akan membahas tentang salah satu seputaran kecelakaan ya. Yang dimana ini tepatnya adalah kecelakaan kereta api di sepanjang tahun 2021. Yang tragis dan menelan korban jiwa. Nah guys, di beberapa belakangan hari terakhir ini, ada sebuah angkot yang tertabrak oleh kereta api di jalan sekip kota Medan yang sehingga menewaskan 4 orang penumpang. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021. Yang sekarang-sekarang ini, tengah menjadi pembincangan hangat. Mungkin dari beberapa kalian juga sudah pernah atau melihat video tersebut ya. Nah, sementara itu, Di tahun 2021, beberapa kecelakaan kereta api ini sudah terjadi di berbagai lokasi ya. Dan kecelakaan tragis itu pun mengakibatkan atau menelan korban jiwa. Berikut ini adalah daftar kecelakaan kereta api di tahun 2021. Yang mengakibatkan atau menelan korban jiwa guys. Dan semua ini pun bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Agar kita bisa lebih lagi berhati-hati saat kita berkendara guys. Nah oke guys, ini yang pertama ya. Ada satu keluarga tewas tertabrak oleh kereta api di Pasuruan guys. Oke, ini adalah sebuah mobil yang tersambar kereta api di Tawangalun. Di perlintasan yang tanpa adanya palang pintu di Desa Sentul guys. Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya pada hari Jumat, tanggal 19 November tahun 2021. Yang mengakibatkan empat orang yang merupakan satu keluarga tewas guys. Nah, pada saat kronologi kejadian, Kanit Laka Lantas Polres Pasuruan pun mereka membenarkannya. Dan mereka mengungkapkan bahwa pada saat awal mulanya, si pengemudi ini dari arah mebel di daerah tersebut. Dan langsung melintasi rel kereta api yang tanpa adanya palang pintu di Desa Sentul. Dan pada saat itu juga, Kereta api Tawangalun ini melintas dari arah Surabaya menuju Malang. Dan kecelakaan pun tidak bisa terhindari guys. Dan dugaan awal, Si pengemudi ini katanya kurang berhati-hati saat akan melintasi perlintasan kereta api yang tanpa adanya palang pintu. Jadi inilah guys, Sangat pentingnya atau betapa pentingnya kita berhati-hati saat berkendara ya. Oke guys, kita lanjut yang kedua ya. Ini adalah 4 orang mahasiswa yang tewas tertabrak oleh kereta api di Pasuruan juga ini guys. Oke. Nah, ini adalah kereta api komuter yang menghantam sebuah mobil yang dinaiki oleh mahasiswa di perlintasan kereta api di depan Yonkap 8 Pasuruan ya. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitaran pukul 22 waktu Indonesia Barat guys yang mengakibatkan 4 orang tewas. Nah, kronologi tersebut Kanit Laka Lantas, Polaris Pasuruan pun mereka membenarkan juga ya atas adanya kejadian tersebut. Yang katanya, mobil yang berpenumpang 4 orang itu awal mulanya melaju dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Dan setibanya di lokasi, mobil tersebut langsung berbelok kiri untuk melintasi rel kereta api guys. Atau menyeberangi perlintasan kereta api. Dan pada saat itu juga, kereta api komuter berlintas juga guys. Dan tertabrak pun tidak bisa dihindari. Kalau yang gue lihat ya dari peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua ini yang pertama satu keluarga tewas di Pasuruan yang kedua ini tidak beda jauh juga ya hari-harinya atau tanggalnya mungkin beberapa hari kemudian lah 4 orang mahasiswa tertabrak dan tewas juga kejadian ini ya mungkin kita bisa lihat agak sama juga kejadiannya ya. Lalu yang ketiga guys, ini ada 3 orang yang tewas tertabrak kereta api di Gerobogan. Oke, ini adalah sebuah mobil yang tertabrak kereta api barang guys di perlintasan kereta api Desa Medani, Kecamatan Pogowanu, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Pada Rabu siang, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 yang mengakibatkan mobil yang tertabrak kereta api barang itu terpental hingga 40 meter dan 3 orang yaitu sopir dan penumpang tewas di lokasi kejadian. Nah, kronologi kejadian tersebut banyak juga para saksi yang mengatakan ya bahwa pada saat si mobil mau melintasi atau menyeberangi rel kereta api ini itu sudah melihat adanya si kereta api barang yang sudah melaju guys dan katanya si kereta api barang ini pun sudah membunyikan suling peringatan berkali-kali namun si mobil tidak mengindahkan dan si mobil ini tetap menyeberangi rel perlintasan kereta api barang ini guys itulah ya guys kita harus benar-benar mentaati peraturan atau benar-benar berhati-hati lagi lalu yang selanjutnya guys yang keempat ya ini ada salah satu pasangan suami istri yang tewas tertabrak oleh kereta api di seragen tepatnya guys oke kecelakaan maut ini juga terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu juga guys di Bedowo yaitu desa jetak kecamatan Sidoharjo kebupaten seragen yang tepatnya di mana itu hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitaran pukul 18.55 waktu Indonesia Barat nah kronologi kejadian tersebut pasangan suami istri ini mereka menggunakan mobil hitam dan melintasi perlintasan kereta api tersebut dan mereka meninggal dunia setelah mobil mereka terseret oleh kereta api sejauh 50 meter guys dan ada salah satu saksi yang dia tinggal tak jauh dari lokasi kejadian tersebut dan dia pun menceritakan pada saat kejadian itu terjadi terdengar suara ledakan yang cukup keras guys dan tak hanya itu juga ya beberapa saat kejadian tersebut telah terjadi kepilan debu pekat pun mengelilingi di lokasi kejadian tersebut yang tepatnya berada di hamparan sawah oke lalu selanjutnya yang terakhir guys yang kelima ini adalah salah satu wanita berasal dari daerah bandung yang dimana dia terlindas dan tewas oleh kereta api oke peristiwa tragis ini juga menimpa seorang wanita yang tewas usai terlindas kereta api di jalur Cikudapateh menuju Kiara Condong yang tepatnya di wilayah jembatan opat Batu Nunggal Kota Bandung Jawa Barat guys yang dimana pula tepatnya itu hari Minggu tanggal 5 September 2021 nah banyak saksi yang disitu menyatakan atau menceritakan bahwa sebelum kejadian terjadi wanita bersama kelompoknya itu sedang berada di rel kereta api guys yang diduga mereka akan melakukan atau hendak selepi guys di dekat rel kereta tersebut namun tidak lama kemudian saat itu mereka menyadari bahwa akan ada kereta yang melaju guys dan mereka pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing ke pinggir kereta api atau ke pinggir perlintasan tersebut namun naas salah satu dari wanita tersebut jatuh tepat berada di rel perlintasan kereta api dan langsung tewas terlindas oleh kereta api tersebut sebenarnya gue menceritakan sesuatu yang seperti ini ngeri juga ya takut juga ya mungkin semua ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya guys dan maupun kita sedang berkendara dimanapun itu maupun di jalan raya atau maupun kita mau melintasi rel kereta api ya sepatutnya yang harus kita taati yaitu taat peraturan dan harus berhati-hati dan waspada guys dan semoga kejadian yang seperti ini di tahun sekarang atau di tahun 2021 ya tidak akan ada lagi kejadian yang sama ke waktu-waktu selanjutnya guys tidak ada lagi yang seperti ini oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue jangan lupa kalian like komen subscribe video gue dan jangan lupa juga share videonya guys supaya gue makin semangat juga dan jangan lupa juga guys kalian DM atau follow atau langsung isi di komentar sekarang langsung aja kalian boleh request nih gue tunggu maupun itu tentang misteri atau kejadian kisah fakta atau mitos atau apapun itu mari kita sharing guys oke yo yo jangan lupa subscribe guys Terima kasih.